assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di lapis anime salam sehat semuanya melanjutkan kembali cerita dari yinian yon heng hari seleksi akhirnya pun tiba beberapa peserta sudah berkumpul di tempat ujian yang akan dimulai salah satu yang mengikuti seleksi adalah dari klan hau dimana mereka datang dengan mewahnya memakai kereta kuda peserta dari klan hau bernama siome yang dengan percaya dirinya dia sudah menggunakan seragam murid sekte luar dan memiliki siocun dengan dua seniornya peserta lain langsung berlarian untuk melihat mereka semuanya merasa heran karena selama ini murid dari dapur tidak pernah mengikuti seleksi dalam 10 tahun terakhir ujian akan diawasi oleh aula penegakan siocun yang optimis kalau mereka akan lulus seleksi mengingatkan seniornya untuk mengikuti rencana yang sudah dia buat tak lama pengawas mengumumkan ujian resmi dimulai siocun dan seniornya tetap diam padahal yang lainnya sudah berlarian ternyata malam harinya siocun bilang kalau mereka harus berlatih untuk mempersiapkan diri dan juga berencana ketika ujian dimulai mereka akan menunggu sampai peserta lainnya banyak yang didiskualifikasi sehingga mempermudah jalan mereka namun ternyata ekspektasi siocun salah seniornya keburu maju menghalau peserta lainnya dan dia sendiri harus menghindari pertarungan peserta yang lain peserta lain takut dengan kekuatan dari orang dapur karena dahai dan gendut ketika berhasil mengalahkan beberapa peserta yang ikut berbeda tempat terlihat dua orang yang kesulitan mendaki gunung karena ketika semakin naik semakin mendaki tekanan yang didapatkan semakin kuat namun berkat latihannya siocun dengan mudahnya bisa berlari dengan santui sampai akhirnya dia berhasil mencapai rintangan terakhir menurut info dari dahai rintangan terakhirnya mudah tapi kenyataannya siocun harus melewati batu-batu melayang yang dimana ketika dia salah melompat dia akan jatuh dan meninggal siocun membulatkan tekad dan mencoba melompati batu-batu tersebut karena adanya angin dia sempat meleset dan jatuh beruntung dia selamat berkat wajan yang dibawa di bunggungnya di tempat lain terdapat salah satu peserta yang mengejek dahai dan gendut ketiga kalau mereka tidak akan bisa lulus kesal dengan hal itu dahai kemudian merusak jembatan yang akan dilewatinya dan dia terperangkap oleh akar pohon singkat cerita siocun dan dua seniornya berhasil sampai duluan dan berhak melewati gerbang dimana setelah itu secara resmi menjadi murid sekte luar siocun dan seniornya bukannya langsung masuk tapi malah izin untuk menundanya kepada pengawas setelah melihat peserta lain yang iri dengan siocun dan seniornya mereka kemudian mengumpulkan peserta lain dan berpura-pura tidak ingin menjadi murid sekte luar dengan alasan dia tidak bisa berpisah dengan senior dan meninggalkan dapur siocun menawarkan hanya menjadi murid sekte luar dan ditukar dengan 200 batu roh seniornya bahkan berpura-pura pingsan karena kelaparan selama latihan untuk meyakinkan peserta lainnya peserta yang lain akhirnya terpucuk dengan rayuan siocun dan rela membayar demi menjadi murid sekte luar melihat kejadian itu pengawas seleksi marah melihat kelakuan siocun dan seniornya siocun kemudian mendebat pengawas tersebut dan menyatakan kalau dia tidak melanggar aturan apapun siocun bahkan menyebutkan semua peraturan dalam sekte sampai akhirnya siocun dan seniornya dilepaskan dan rencananya tetap berjalan dan orang kedua yang terpucuk rayu rencana siocun adalah siomai dia membayar 10 kali lipat yang berhasil mengalahkan tawaran peserta lainnya selang beberapa saat muncul orang yang sudah dijebak oleh dahai di jembatan orang ini ternyata bernama Chen Fei dia meminta pengawas untuk bersikap tegas atas tindakan siocun yang berani menjual posisi murid sekte luar karena pengawas itu tidak bisa menyebutkan aturan mana yang dilanggar Chen Fei meminta untuk masalah tersebut ditangani para tetua aula penegakan setelah semuanya sepakat mereka kemudian berjalan menuju aula penegakan tapi ternyata Chen Fei menipu mereka dan melemparkan siocun untuk melewati gerbang dan menjadi murid sekte luar dan cerita pun berakhir sementara itu untuk part kali ini bagaimanakah cerita selanjutnya tonton terus kelanjutannya di Labas Animal